Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Perkenalkan ya nama saya Muhammad Ivan Kriyana Saya dari IDN System Admin Dan Saya berasal dari Cerbon Di sini Di video kali ini kita akan membuat Seputar cloud computing ya teman-teman Jadi what is cloud move, what is cloud computing, why cloud computing What atau siapa yang menggunakan cloud computing Seperti customer yang menggunakan cloud computing Banyak Kemudian ada where cloud computing Dimana cloud computing berada gitu ya Kemudian when you can use cloud computing Bagaimana kita menggunakan cloud computing Kemudian how does cloud computing Dimana cloud computing bekerja Oke yang pertama disini what is cloud computing Cloud computing ini adalah komputasi Yang berbasis internet ya teman-teman Atau penyimpanan data internet Mulai dari menyimpan data Mengakses data Mengolah data Dan server tanpa harus memakai perangkat fisik Jadi cloud computing ini virtual ya teman-teman Sudah ada Disini contohnya seperti google drive dan dropbox GCP dan AWS Google drive dan dropbox ini untuk penyimpanan file atau data teman-teman ya Kalau untuk AWS dan google cloud platform ini Untuk perusahaan production itu Untuk server membuat server lah Pengelolaan Untuk production perusahaan Jadi disini ada Komputasi awan atau cloud Jadi semuanya ini sudah tersedia ya teman-teman Di cloud ini Di provider cloud Jadi kita sebagai user Tinggal menggunakannya Disini sudah ada Nimpanan block atau storage Sys data Banyak ini Ini komputer Ini disebutnya juga bisa VM Virtual machine Oke Kemudian ini juga Mudah ya teman-teman Atau Menghemat biaya Ketika kita menggunakan cloud Oke Selanjutnya Disini Ada model Model cloud ya teman-teman Sebenarnya itu Model cloud ini Ada 7 atau 6 Saya lupa Tapi yang sering digunakan ini Ada 3 Yaitu IAS PAS Dan SAS Apa sih itu teman-teman IAS ini Adalah Infrastructure as a Service Jenis model ini Pada dasarnya merupakan Server fisik Atau virtual server ya teman-teman Jadi IAS ini Kita Apa namanya Yang membuat VM gitu ya Teman-teman Virtual machine Kayak Membuat VM Install OS nya Buntu Chainout Centos gitu Konfigurasinya juga Kita Buat di dalam IAS ya teman-teman Kemudian selanjutnya Ada PAS Atau Platform Service Ini merupakan Untuk Memberikan framework Bagi developer Yang dapat mereka bangun Dan digunakan Untuk membuat aplikasi Yang telah Disesuaikan Oleh pihak ketiga Jadi Disini contohnya Seperti docker Gitlab Atau github Jadi PAS ini Platform As Service Ini Digunakan Untuk orang-orang Yang Untuk Nge-deploy Suatu Aplikasinya Atau Seperti Source code Source code Aplikasinya Ini Digunakan Di PAS Di dalam PAS Platform As Service Selanjutnya Ada S.A.A.S Apa itu S.A.S S.A.S Itu Software Software As a Service Ini Merupakan Layanan Cloud Yang pada Jenis ini Disediakan Dalam bentuk Perangkat lunak Contohnya itu Seperti Office 365 Adobe Creative Cloud Atau Yang lainnya Masih banyak S.A.S Ini Jadi Disini Aplikasinya Itu Sudah Jadi Kemudian Kita Sebagai User Atau Pengguna Ini Tinggal Menggunakan Si Aplikasinya Tersebut Jadi Seperti itu S.A.S Atau Software As a Service Selanjutnya Disini Ada Penggunaan Dan Example Disini Ada Penggunaan Di Seperti Seperti Kayak Defender Cloth Provider Cloth Yang Menghandle Bisa Dibilang Disini Kita Sebagai User Ini Hanya Menghandle Misalnya Contohnya Di A.S Ini Kita Hanya Menghandle OS Application Data Dan Service Configuration Kemudian Di Platform As a Service Ini Kita Menghandle Sebagai User Aplikasi Data Dan Service Configuration Kemudian Di S.I.S Service Software As a Service Disini Kita Menghandle Data Dan Service Configuration Jadi Kita Sebagai User Tidak Terlalu Susah Tidak Terlalu Sulit Jadi Kita Hanya Mengkonfigurasi Yang Sederhana Sederhana Jadi Biarkan Si Provider Cloth Ini Yang Menghandle Beberapa Seperti Contohnya Disini IAS Ini Physical Servernya Server Fisiknya Kemudian Infrastrukturnya Network Dan Virtualization Virtualization Ini Seperti Kayak KVM Open VZ Itu Bisa Juga Kemudian Virtualbox Bisa Seperti Itu VMware VMware PSI Bisa Kemudian Provider Ini Juga Menghandle PAS Perform As Service Disini Juga Ada Physical Server Infrastrukturnya Network Virtualization Dan OS Kemudian Ada SIS Software As Service Provider Ini Jika Di AS Ini Lebih Banyak Menhandle Ada Physical Server Infrastruktur Network Virtualization Operating System Dan Aplikasinya Oke Disini Ada Contoh Aplikasi Example Aplikasi Use Struktur Model Jadi Pada Umumnya SIS PAS IAS Ini Saling Terhubung Setiap Aplikasinya Contohnya Disini IAS Contohnya Seperti AWS Atau KVM Disini Untuk Seperti Virtual Server Untuk VM Virtual Mesin Kayak Kita Install Ini Aja Apa Namanya Virtual Box Ubuntu Konfigurasi Konfigurasi Lainnya Disini AWS KVM Cep Itu Di IAS Konfigurasinya Kemudian Untuk PAS Ini Platform As Service Yang Biasa Digunakan Adalah GitLab Dan GitHub Atau Yang Sekarang Populer Adalah Kubernetes PAS Ini Untuk Kayak Untuk Nge-deploy Nge-deploy Source Code Kita Yang Sudah Jadi Jadi Kita Nge-deploy Itu Di PAS Gitu Selanjutnya Ini Ada SIS Atau Software As a Service SIS Ini Jadi Kita Hanya Sebagai User Ini Hanya Menggunakannya Contohnya Ini HubSpot Kemudian Verizon Seperti Itu Oke Selanjutnya Disini Mengapa Kita Menggunakan Cloud Why Gitu Jadi Cloud Ini Dapat Mempermudah Infrastruktur IT Untuk Perusahaan Perusahaan Besar Itu Sangat Membantu Contohnya Disini Suatu Sistem Atau Data Perusahaan Biasanya Ini Membutuhkan Seperti Server Atau Storage Fisik Dengan Menggunakan Cloud Ini Maka Perusahaan Tidak Perlu Lagi Khawatir Memikirkan Hal Tersebut Karena Semuanya Ini Sudah Sudah Ada Secara Virtual Gitu Tidak Fisik Lagi Oke Jadi Menghemat Biaya Kedua Ini Menghemat Biaya Betul Dengan Cloud Ini Kita Tidak Perlu Lagi Membeli Atelier Fisik Seperti Tadi Ya Server Storage Pastinya Mahal Kita Tidak Perlu Membeli Lagi Jadi Kita Cukup Hanya Menyewa Ke Provider AWS Atau Cloud Yang Lainnya Jadi Seperti Itulah Untuk Harganya Sendiri Saya Kurang Tahu Bisa Cek Sendiri Saja Di Google Ada AWS GCP GCP Punya Google Ada Azure Punya Microsoft Oke Kemudian Ada Kemana Data Disini Kemana Data Ini Biasanya Kita Sebagai User Ini Harus Pinter Dalam Memilih Provider Cloud Biasanya Juga Di Biasanya Juga Para Provider Cloud Ini Atau Penyedia Cloud Server Ini Sudah Sudah Ada Pengujian Sebelum Memasarkan Produknya Oke Jadi Kita Harus Pinter 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 Memilih Provider Cloud Yang Ingin Kita Kita Sewa Buat Perusahaan Atau Buat Produksion Dan Selanjutnya Siapa Siapa Saja Yang Menggunakan Cloud Disini Saya Ada Contoh Contohnya Disini Adalah AWS Amazon Web Service Disini Kos Kos Suma Globanya Ini Banyak Ya Teman Disini Ada Nokia Misalkan HTC Kemudian Ada Apa Ini General Electric Capital One BMW Terus Discovery Samsung Ini Sudah Memakai Cloud AWS Selanjutnya Yang Ada Di Indonesia Juga Ada Teman Teman Setahu Saya Ini Ada Gojek Teman Perusahaan Ternama Ternama Di Indonesia Kemudian Tokpedia Bukalapak Tafoloka Jentexpress Ovo Multipolar Isindokom Dan Mastersystem ICT Solution Setahu Saya Segini Mungkin Masih Banyak Lagi Selanjutnya Where is Cloud Computing Location Dimana Lokasi Cloud Computing Jadi Cloud Computing Ini Secara Virtual Di internet Cloud Computing Ini Tapi Cloud Computing Ini Memiliki Server Juga Server Fisiknya Jadi Server Cloud ini Biasanya Terletak Di Data Center Biasanya Emang Ada Di Data Center Atau Enggak Di Perusahaan Perusahaan Itu Juga Tergantung Ininya Tergantung Perusahaannya Mau Ditaruh Dimana Servernya Mau Di Data Center Atau Di Perusahaannya Sendiri Oke Kemudian Server Cloud Ini Terhubung Melalui Internet Seperti Saya Bilang Tadi Ya Teman Server Cloud Ini Terhubung Melalui Internet Kemudian Mereka Memiliki Jaringan Data Center Mereka Sendiri Seperti Tadi Misalnya Tergantung Perusahaannya Juga Mau Buat Data Center Sendiri Perusahaannya Atau Ditaruh Data Center Dan Yang Membentuk Platform Cloud Mereka Sendiri Oke Kemudian Apa sih Benefitnya Dalam Cloud Computing Atau Manfaatnya Yang pertama Itu Sebagai Media Penyimpanan Penyimpanan Data Kemudian Lebih Murah Atau Menelamat Biaya Dan Ketiga Ini Keamanan Tadi Sudah Dijelaskan Dengan Teknologi Cloud User Mempermudah Penggunaannya Untuk Menyimpan Informasi Atau Data Jadi Seperti Menyimpan Data Storage Server Atau Bahkan Computer VM Atau ISO ISO Ubuntu Redhead Seperti Itu Semuanya Sudah Tersedia Secara Virtual Oleh Cloud Kemudian Kenapa Lebih Murah Atau Menghemat Biaya Ya Karena Kita Sebagai User Tidak Membutakan Lagi Media Penyimpanan Storek Fisik Dan Server Fisik Sebab Telah Terdapat Media Penyimpanan Virtual Atau Cloud Server Kemudian Dalam Segi Keamanan Tadi Sudah Kita Bahas Segi Keamanan Ini Kita Harus Menter Dalam Memilih Provider Cloud Yang Aman Dan Terpercaya Disini Ada Contohnya Ini Ada Contohnya Seperti AWS ICP Dan Google Drive Untuk Nyimpan Data When When you Can use Cloud Computing Kapan Kita Membutuhkan Cloud Computing Tergantung Kapan Kita Membutuhkannya Biasanya Itu Kita Membutuhkan Cloud Computing Atau Server Cloud Ini Untuk File Storage Backup Data Dan Disaster Recovery Dengan Layanan Penyimpanan Cloud Ini Seperti Amazon S3 Yang Ada Di AWS Dropbox Atau One Drive Ini Kita Akan Diberikan Akses Yang Aman Dan Skalabilitas Untuk Menambah Atau Mengurangi Penyimpanan Berdasarkan Kebutuhan Kemudian Ini Ada Backup Data Yang Dengan Cloud Ini Kita Bisa Gunakan Untuk Backup Data Ini Memberikan Jaminan Bahwa Data Kita Masih Butuh Meskipun Data Langsung Kita Contohnya Telah Disusupi Gitu Ini Bisa Ini Kemudian Disastery Recovery Dan Dengan Cloud Ini Kita Dapat Membangun Solusi Untuk Memulihkan Bencana Contohnya Seperti Kayak Kebakaran Atau Yang Lain Yang Kerusakan Pada Server Itu Bisa Di Dalam Model Ini Anda Membuat Replikasi Situs Produksi Dan Terus Mereplikasi Pengaturan Data Dan Konfigurasi Jadi Seperti Kayak Modelnya Seperti Ini HA HA Proxy Dot Balance Seperti Itu Reprikasi Jadi Kayak Backup Data Seperti Itu Contohnya Ini Ada How Das Cloud Computing Work Disini Saya Tidak Terlalu Apple Tidak Terlalu Mengingat Tanya Saya Tulis Panjang Yang Pertama Ini Bayangkan Jika Tangki Ini Diberatkan Server Server Virtual Kita Nah Di Dalamnya Ini Ada Data Dan Program Atau Web Hosting Kita Untuk Mengalirkannya Ini Air Air Ini Disebutkan Sebagai Internet Internet Dengan Memiliki Semua Itu Kita Pun Bebas Menggunakan Seluruh Sumber Daya Yang Ada Di Server Virtual Oke Dan Tidak Hanya Tangkis Saja Atau Server Virtual Server Virtual Pipet Tersebut Pipa Ini Maksudnya Internet Dapat Menyambuhkan Koneksi Kita Dengan Berbagai Tangki Tangki Disini Berarti Server Virtual Yang Lain Di Seluruh Dunia Jadi Kita Bisa Mengakses Cloud Ini Dimanapun Server Cloud Ini Dimanapun Jadi Saling Terhubung Oke Mungkin Cukup Sekian Penjelasan Dari Cloud Computing Ini Jika Teman Ada Ada Pertanyaan Mungkin Mungkin Bisa Chat Di kolom Komentar Saya Selalu Jawab Jika Ada Pertanyaan Yang Lain Jika Ada Pertanyaan Di kolom Chat Ini Saya Pasti Pasti Saya Jawab Oke Mungkin Cukup Sekian Dalam Dalam Pembahasan Cloud Computing Ini Mungkin Cukup Sekian Maaf Bila Saya Banyak Kurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh